Walaupun tubuhnya tergolong kecil, berang-berang sering diikut sertakan dalam pertunjukan sirkus. Berbagai aksi berang-berang dalam pertunjukan sirkus disukai oleh banyak orang. Begitulah reaksi Irfan Hakim ketika diminta pegang otter atau berang-berang, lalu dikejutkan oleh temannya. Walaupun pernah memegang berang-berang, namun Irfan tetap hati-hati berinteraksi dengan hewan mungil dan mengemaskan itu. Lantaran ia khawatir oleh gigitan berang-berang yang katanya berbahaya. Sama orang lain tapi tetap bisa lah dia sama jantan-betinan. Ini jantan. Oh iya, kalau otter itu kalau nggak salah ya, yang betina itu lebih galak dipakai jantan kalau nggak salah. Dan perebutan kekuasaannya itu dari betinanya. Walaupun tubuhnya tergolong kecil, berang-berang sering diikut sertakan dalam pertunjukan sirkus. Berbagai aksi berang-berang dalam pertunjukan sirkus disukai oleh banyak orang. Sembunyikan gerobak ini satu-satunya. Gimana sih? Udah seneng banget dapet kayu punya pembalak liat tadi. Eh, berang-berang-berang. Sembunyikan di surut sana. Ya, jangan masuk kolam. Gimana lagi? Iya, asik karena pembalak liatnya. Mengetahui pandainya berang-berang dalam pertunjukan sirkus. Tetap saja, Irfan Hakim tidak mau memeliharanya di rumah. Bukan karena berang-berang galak dan suka menggigit. Tapi ada alasan lain yang membuat Irfan tidak ingin di rumahnya ada berang-berang. Iya, karena boros, bau, berisik. Kalau ini tuh terkenalnya itu. Salah-salah yang membuat keringga pelihara otter adalah karena baunya. Kalau berisik sih, kalau berisik itu kalau suara alam kayak gini-gitu itu buat gua bukan berisik, enak gitu. Enak, sama. Kalau boros ya, insya Allah ada rezekinya lah ya. Tapi baunya itu, gua emang gak tahu. Tapi ini gak bau. Gak bau, emang gak bau. Jadi mungkin dari makannya ngaruh ya? Enggak, biasanya bau, tetep bau kok. Tetep, tapi kalau coba yang kerasi ikan. Oh iya, biasanya lele. Betul, itu yang katanya, umak bau gak? Ya seperti yang cium aja, ini bau gak? Ini bau gak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.